Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Selamat sore pemirsa, apa kabar anda? Sore hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat Senang sekali, saya Madis Kedanekarang Sore hari ini kembali hadir dalam dialog Halo Kaptip Mas Ya pemirsa, Kabupaten Tabanan Yang dikenal dengan julukan Lumbung Padi, 10 kecamatan ada di Kabupaten Tabanan Tentunya Dalam situasi saat ini Pihak kepolisian akan memberikan Pelayanan kepada masyarakat Agar masyarakat nyaman, aman Dalam melaksanakan aktivitas Saat ini Dan sore hari ini kita akan membahas Atau mengangkat sebuah topik yaitu bagaimana Situasi Kabupaten Tabanan, wilayah hukum Polres Tabanan Tentunya sudah hadir Narasumber yang akan kita ajak bermencang-encang Mengenai topik kita pada sore hari ini Sudah hadir AKBP Leo Dedy De Fretes SH SIKM Hub Dia adalah Kapolres Tabanan Om Swastiastu, selamat sore Pak Leo Apa kabarnya Pak Leo? Terima kasih baik Sehat selalu ya? Selalu sehat Terima kasih sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini Dan pastinya juga Sore hari ini kita sudah menghadirkan Seorang kriminolog dari Universitas Sudayana Bapak Doktor Gede Madiswadana SHMH Om Swastiastu Pak Gede Selalu sehat Selalu sehat Bagaimana perjalanannya? Cukup Lancar Lancar? Ya Mengalami kemacetan kah? Tidak ada Kalau macet biasanya Pak Gede sering mengatakan ini indikator ini perekonomian kita sedang menuju ke atas nih Seperti itu Lancar semua Baik Ini jam-jam sibuk juga ya Jam-jam pulang kantor Lumayan Lumayan juga Lumayan rame secara kuantitas Baik Lumayan rame secara kuantitas tentunya Tapi kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tabanan Untuk memberikan rasa aman, nyaman dan bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Tabanan Tentunya saya akan bertanya tentang situasi secara umum nih Bagaimana situasi secara umum Kamtip Mas Wilayah Hukum Polres Tabanan Pak Leo Baik kalau kita bicara situasi Kamtip Mas secara umum Saya berangkat dari data kriminalitas terkait dengan keamanan dan ketetipan Dan tentu juga dengan data kecelakaan lintas, kecelakaan lantas Yang terjadi di wilayah, sepanjang jalur yang ada di wilayah Tabanan Tentu untuk data kriminalitas kami di tahun 2023 ini Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dari Januari sampai dengan Agustus Ini mengalami peningkatan Dan tentunya peningkatan ini banyak faktor penyebabnya Namun dalam langkah-langkah dan upaya kami Dalam terus melakukan penanganan Karena kasus-kasus kejahatan-kejahatan kriminalitas yang terjadi Dengan berbagai metode Metode yang kami gunakan khususnya dalam Mengangkat peran serta masyarakat Kami kedepankan fungsi-fungsi kepolisian di bidang preemptif Deteksi dini seperti fungsi dimas dan fungsi intelijen Dimana situasi dalam mencegah terjadinya kejahatan Terutama dalam kesempatan Dalam kita mengintervensi ruang kesempatan Dalam kita mengintervensi ruang kesempatan ini kan dibutuhkan peran serta masyarakat Karena kita tahu bahwa kesempatan ini Juga sering terjadi ketika masyarakat lupa bahwa Masyarakat harus menjaga keselamatan, jiwa raga, dan harta benda bagi dirinya sendiri dulu Dimulai dari dirinya sendiri Karena itu kami selalu mengingatkan dari Polres Tabanan Mari masyarakat ikut berperan dalam menjadi polisi bagi dirinya sendiri Dalam mengambil bagian peran ini Tentu di segmen kesempatan ini Kita mengintervensi dengan fungsi-fungsi kepolisian di bidang preemptif Dalam kita mengintervensi di bidang niat pelaku kejahatan Kita gunakan fungsi-fungsi bidang preemptif yaitu patroli Bapak Apolda Bali menyampaikan dalam pelaksanaan tugas kami sebagai polisi harus presisi dan hebat Artinya kami betul-betul bagaimana menciptakan atau mengintervensi suatu keadaan yang aman Dengan blue light patrol Jadi patroli-patroli kepolisian yang ada di lokasi-lokasi yang kami patut lakukan kegiatan sambang dialogis Itu berdasarkan anatomi kejahatan tadi Berdasarkan waktu Berdasarkan tempat, lokasi, kejahatan yang sering muncul Nah memang kami melakukan evaluasi setiap bulan satu kali Untuk mendapatkan anatomi of crime Sehingga kami betul-betul tepat sasaran Tepat waktu, tepat lokasi Sehingga tidak asal Nah itu rangka-langka kami Nah tentu intervensi kami juga dalam penegakan hukumnya Ada kejahatan-kejahatan yang telah terjadi dan dilaporkan di kepolisian Kami terus melakukan upaya-upaya pengejaran pelaku-pelaku Melakukan penyelidikan Untuk membuat terang satu perkara Menentukan status seorang Sudah jelas identitasnya lagi Persangkakan Dan kemudian kita lakukan penangkapan-penangan Dan tentu Ini terus Bergulir Sampai dengan Kita lakukan Proses Tahap dua Artinya ketika Pemberkasan Sampai dengan selesai Proses penyidikannya Kemudian kita limpahkan Untuk Kejahatan ini Bisa dilakukan Proses persidangan Nah disinilah intervensi kami Baik dalam Rana kesempatan tadi Niat maupun Penegakan hukumnya Itu tetap kita lakukan Baik Pak Leo dan Pak Gede Kita rehat sejenak Nanti kita akan lanjutkan lagi Di sesi berikutnya Masih dalam dialog Halo Kaptikmas Situasi Kaptikmas Wilayah Hukum Polres Tabanan Pemirsa di sesi berikutnya Nanti kami juga akan Mengajak Anda Untuk berpartisipasi Silahkan Anda bisa Bertanya lebih banyak lagi Atau sharing Mungkin di 0361 894 8400 Dan juga di 0361 894 8401 Sesat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anda yang baru saja bergabung Bersama kami di Halo Kaptikmas Bagaimana situasi Kaptikmas Wilayah Hukum Polres Tabanan Masih menjadi topik kita Pada sore hari ini Masih bersama KBP Leo Dedy De Fretes Dia adalah Kapolres Tabanan Dan juga ada Bapak Doktor Dima Deswadane Seorang kriminolog Dari Universitas Udayana Silahkan Anda yang ingin Silahkan Anda yang ingin Berpartisipasi Di 0361 894 8400 Dan juga di 0361 894 8401 Live sudah kami buka tentunya ya Dan Sembari kita menunggu penelfon Pak Leo tadi mengatakan Banyak hal yang perlu kita garis bawahi Bahwa data kriminalitas Di wilayah hukum Polres Tabanan Cukup menjadi perhatian kita Yaitu cukup meningkat Dan ada Faktor yang menyebabkan Kejadian tersebut Atau data-data kriminalitas Cukup meningkat Kemudian ada upaya-upaya Langkah-langkah Dan upaya-upaya Yang dilakukan oleh Polres Tabanan tentunya Untuk menekan Data Kriminalitas itu sendiri Kalau kita berbicara Tentang data kriminalitas ini sendiri Kriminalitas apa saja yang menjadi Bisa dikatakan perhatian Perhatian Iya Memang Tadi Saya belum sampaikan bahwa Angka di tahun 2022 Itu ada 119 kejahatan Di tahun 2023 Ada 146 kejahatan Yang kita tangani Serta Spesifik lagi Kejahatan yang menjadi perhatian Adalah kejahatan-kejahatan Khususnya Curat, curas, dan curanmor Atau dengan istilah C3 Yang biasa kami gunakan istilah sehari-hari Di internal kepolisian Baru-baru terakhir ini Kami bulan ini Muncul Adanya pencurian sapi juga Jadi memang Ini masuk Pencurian dengan pemberatan Karena Pada malam hari Dan tentu ini Kita akan terus Lakukan Lokalisir Penyelidikan Sampai dengan Nanti kita Lakukan pengungkapan Baru-baru ini Artinya Kejahatan C3 ini Cukup Meresahkan masyarakat Yang terus kami Lakukan upaya-upaya Baik upaya-upaya Preemptif Dengan mengambil Transerta masyarakat Dan juga Upaya preventif Pencegahan Melalui Blue Light Patrol kami Dan melalui Polisi Banjar Yang saat ini Sudah Di Antik Anggotaannya Dimana Polres Tabanan Memiliki 797 Banjar Adat Dan kita sudah 50% nya Menempatkan personil Di Banjar-banjar Kurang lebih 398 Personil Yang sudah kami Tempatkan Di Banjar-banjar Adat Yang ada di Wilayah Tabanan Dan untuk Kasus narkotika Juga Ini Mengalami peningkatan Dari Tahun 2022 Ada 39 Kasus yang kita tangani Di tahun 2023 Ada 45 Kasus yang kita Tangani Artinya disini Kita mengalami peningkatan Dibanding dengan Tahun 2022 Dari Januari Dari Januari Sampai dengan Bulan Gustus Demikian Dari datang Ini yang menjadi Perhatian kita Ada Polisi Banjar Dari 797 Banjar Adat Yang ada di Wilayah Di wilayah Di wilayah hukum Polres Tabanan Dengan 398 Personil Sudah 50% Sudah 50% Ini sudah Sudah cukupkah Untuk membackup Apa yang Dilakukan Dengan Pelantikan Atau Menjadi Polisi Banjar Ini sendiri Pak Memang Kami Memiliki Target Setidaknya Mampu Mengisi Polisi Banjar 40% Yang ada di wilayah Kami Tabanan Tapi kami sudah Over target Yaitu sampai dengan 50% Polisi Banjar Artinya setengah Dari seluruhan Banjar Yang ada di wilayah Tabanan Kami sudah tempatkan Dan memang Belum meng-cover Seluruh Banjar Satu Polisi Banjar Satu Banjar Belum meng-cover Nah dari sini Kami Mencoba Untuk Mengajak Bagaimana Masyarakat Banjar Ikut juga Memiliki Peran Sebagai Agent Atau Sebagai Agent Support Agent Yang bisa Memberikan Kontribusi Juga Dalam Membantu Kepolisian Untuk Menjaga Antipas Dan tentu Diawasi Oleh Polisi Banjar Yang ada di Banjar-Banjar Artinya Ketika dia Satu Polisi Banjar Menangani Dua Banjar Yang berdekatan Saya rasa itu Tidak terlalu sulit Karena Banjar satu Dengan Banjar lain Kalau kami lihat Di Bali Jaraknya tidak terlalu jauh Baik Ada yang perlu juga Kita ketahui Bahwa dengan Angka C3 nya Curat-curat Curanmor Dan juga Narkoba Yang cukup menjadi Perhatian Ada upaya-upaya Atau langkah-langkah Dari Polres Tabanar Untuk menekan Angka tersebut Nantinya Pak Kemarin Tepatnya Hari Selasa Kami sudah Melakukan Mapping Atau Melakukan Anatomy of Crime Berdasarkan Kasus narkotika Yang Sering kami Lakukan penangkapan Terhadap adanya Peredaran gelap narkotika Khususnya di Kecamatan Kediri Kami menentukan Satu desa Sebagai desa Atau kampung Tertib Daripada Atau Kampung Bebas narkotika Artinya Kampung ini Kami jadikan Sebagai pilot project Jadi kami Membuat Satu Gagasan Dan mengajak Masyarakat Untuk bersama-sama Menjaga Kampungnya Dari Peredaran gelap narkotika Nah sehingga Satu kampung ini Ketika nanti Bisa menjadi pilot project Yang sukses Dan akan kami Getok tularkan Ke kampung-kampung lainnya Demikian Bisa menjadi Influence bagi desa Influence bagi desa-desa lainnya Nah ini kita mulai Dari Sebuah data Dimana Di salah satu kampung ini Kami sering Lakukan Adanya penangkapan-penangkapan Karena adanya Peredaran gelap narkotika Ada di kampung ini Nanti kita akan Lakukan evaluasi Selama Beberapa Bulan ke depan ini Sehingga nanti ini bisa Kami getok tularkan Juga ke Wilayah atau Kampung-kampung lain Yang kami lihat Cukup tinggi Peredaran gelap narkotika Baik Pak Gede Dari apa yang disampaikan oleh Pak Leo Selagi ke Kapolres Tabanan ini sendiri Hal apa yang Menjadi perhatian Bisa kita Ambil Ini sendiri Pak Gede Ya Terima kasih Secara keseluruhan Tabanan cukup Kondusif Keamanan Kenyamanan Mungkin ada Kalaupun terjadi Tindak bidana Kaitannya dengan C3 Dan Beberapa Kasus-kasus narkotika Ya peningkatannya Tidak begitu signifikan Artinya Ada peningkatan Tapi itu masih Bisa dalam talaf toleransi Saya katakan dalam talaf toleransi Bukan berarti Orang melakukan kejahatan Boleh Tidak begitu Dalam talaf toleransi Artinya peningkatan Tidak begitu signifikan Dan itu sudah Secara cepat Dan tanggap Dilaksanakan Dilakukan Pencegahan Baik Emperantif Maupun Represif Dan sebagainya Nah yang perlu Diantisipasi adalah Mulai Pembentukan Harjaya Polisi Banjar itu Itu yang harus Semakin Banyak Sebenarnya Ada kegiatan-kegiatan Aktifitas-aktifitas Yang mengarah kepada Tindak pidana Atau kejahatan-kejahatan Yang ada Maka ini Polisi Banjar Inilah yang Sebagai awal Atau mulai dikatakan Polisi Banjar Bertindak Selaku Bimasnya Polisian Jadi Sebagai bimas Polisi Banjar ini Koordinasinya Tetap dilakukan Dan controlling Secara terus-menerus Juga Harus dilakukan Hal itu Yang tujuannya adalah Bagaimana Mengupayakan Agar satu Agar beberapa Wilayah itu Terhindar Daripada Kejahatan Untuk membuat Seru Tidak mungkin Tetapi Paling tidak Kita bisa menekan Tidak-tidak Semacam itu Nah Tertarikan 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 yang Tadi disampaikan oleh Pak Kawa Polres Tadi Adalah berkaitan Dengan Masing-masing Banjar itu Diharapkan Agar ada Zero crime Tidak Tidak ada Kejahatan Ini bagus Ini Sama seperti Kasus yang Maaf Kalau saya Menyampaikan Di Abian Semal Kalau tidak salah Desa adat itu Bergerak Cukup aktif Dalam Awig-awig yang disebutkan Di sana Mudah-mudahan Ini benar Dinyatakan Di sana bahwa Apabila Ada warga yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika itu Nah itu Selain diserahkan Kepada proses Hukumnya Juga dikenakan Pacara adat Yang cukup besar Nah ini mudah-mudahan Bisa ditiru Saya masih mengadakan Penelitian juga Di desa itu Sambil membaca Awig-awignya Karena Hanya informasi aja Yang kami dapatkan Mungkin itu bisa ditiru Apalagi Tadi Pak Kapolres Sudah menyampaikan Di satu ini Sudah ada Ingin satu banjar Itu menjadi Banjar yang seru Seru terhadap Kriminal Nah disini Nah kesempatan Jadi mungkin Bisa ditambahkan Atau Oleh Banjar adat Di sana Bagi masyarakatnya Yang melakukan Ini Ini akan Membantu sekali Jadi bukan Berarti dengan tugas Begitu Terus Polri Diam Tidak Dengan tugas Begitu Kan sama-sama Namanya saja Kita koordinasi Namanya saja Kita melaksanakan Satu ide Pemikiran Gagasan yang baik Untuk bisa ditiru Satu sama lain Nah Jika itu terjadi Alangkah hindahnya Bali tidak akan Sampai terjadi Hal-hal itu Kalau semua Masyarakat adat Mau demikian Ada sinergitas Seperti itu Seperti itu Yang harus kita harapkan Jadi Polri Tadi sudah jelas Polri Memiliki Pelayanan Pengamanan Dan lain sebagainya Terus terpadu Dengan masyarakat Baik Pak Leo Dengan keberadaan Sipandu beradat Ini juga Sangat membantu Pihak kepolisian kah? Ya betul Memang Basic awalnya Kita di Bali ini Adalah bagaimana Melakukan Kolaborasi Atau kerjasama Mengintegrasikan Antara Sistem pengamanan Terpadu Berbasis desa adat Di dalamnya ada Unsur Adat Masyarakat adat Dan juga Ada kepolisian Dan juga Dari TNI Dan itu Sudah ada Dasar hukumnya Yang kemudian ini Dijalankan oleh Babing Kam Tipmas Di mana Babing Kam Tipmas ini Berperan di setiap Desa adat Desa adat Nah Polisi Banjar Adalah Bagian yang lebih kecilnya lagi Di bawah desa adat Yang ini Memperkuat Para Babing Kam Tipmas Yang selama ini sudah ada Jadi Masuk dalam lapisan Terkecilnya lagi Di bawah Desa adat Karena Satu desa adat Seperti kami Di Desa adat Bede Membawai Tiga kecamatan Cukup luas Jadi bisa dikatakan Ini peran Babing Kam Tipmas Juga Sama dengan Polisi Banjar Seperti itu Jadi Babing Kam Tipmas Yang selama ini sudah ada Kemudian diperkuat Saat ini oleh Polisi Banjar Sehingga mereka Berkolaborasi Di dalam Satu sistem Yaitu Sipandu Beradat Pengamanan Terpandu berbasis Pada desa adat Baik Baik Untuk menekan Upaya Peredaran narkoba ini Ada langkah-langkah Dari pihak Polres Tabanan Juga untuk menekan Angkah tersebut Ya betul Jadi selain tadi Dalam upaya-upaya Preemptif Yaitu Membangun Kampung Atau desa Bebas narkotika Yang sudah kita Memang target Daerahnya Yang sering terjadi Penangkapan-penangkapan Terhadap Peredaran gelap narkotika Kami juga Bekoordinasi Bekerjasama Dengan sekolah terkait Yang ada Di wilayah Tabanan Untuk Melakukan Pengungkapan Pengupakan Terhadap Peredaran-peredaran Narkotika Baik Secara Edukasi Maupun Secara Penegakan hukum Karena Narkotika Kita sepakat Bersama Dari musuh Bersama kita Karena itu Mengangkat Daripada Estek Atau slogan Narkotika Dari musuh Bersama Maka kami Juga Bersama-sama Dengan Stakeholder Terkait Dan juga Mengajak Masyarakat Itu sendiri Untuk Bisa Menjaga Wilayahnya Terutama Di sekitaran Lingkungannya Untuk Mengantisipasi Tidak ada Hal-hal yang Bisa dibilang Adalah Pada dalam Narkotika Sosialisasi Sosialisasi Edukasi Itu yang Dilakukan Dari Taman Terhadap Bahayanya Narkotika Kepada Masyarakat Baik Kita akan Rehat Sejenak Kembali Bisa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Tapi tentunya Setelah yang Berikut ini Halo Kamtipas Bagaimana situasi Kamtipas Wilayah Hukum Paul Restabanan Masih kita angkat Menjadi topik kita Pada sore hari ini Masih bersama KBP Leo Dedy Dovretes Beliau adalah KBP Paul Restabanan Dan juga ada Bapak Doktor D. Madiswadana Seorang kriminalor Dari Universitas Udayana Silahkan Ada yang ingin Bergabung Atau sharing Di 03618948400 Dan juga di 03618948401 Lain sudah kami buka kembali Pak Leo Kalau tadi Ada hal yang perlu kita ketahui Tentang data kriminalitas Yang cukup menjadi perhatian Kemudian Ada C3 Yang juga Sudah dilakukan upaya Upaya untuk menekan Angka-angka Kejahatan konvensional tersebut Kemudian narkoba juga Nah bagaimana dengan Laka lantas yang Ada di Wilayah hukum Paul Restabanan Niki sendiri Untuk Kejadian Laka lantas juga Berdasarkan data Laka yang bisa kita himpun Di tahun 2023 ini Mengalami peningkatan Bila dibanding Tahun 2022 Dan tentu Peningkatan ini tadi Masih dalam Peningkatan yang Normal Memang Ruas jalan Nasional Yang ada Di dalam Satu wilayah Forestabanan sendiri ini Yang paling sering terjadinya Kecelakaan Kita bisa tahu bahwa Ruas jalan ini Khususnya di Titik-titik tertentu Itu Sering terjadi Kemacetan Karena Truk Atau kendaraan-kendaraan Yang mogok Pada saat Tanjakan Ini yang sudah Sering terjadi Menjadi momok Sampai hari ini Tanjakan samsam Tanjakan samsam Samsam di kerambitan Titik-titik tertentu Salah satunya adalah Tanjakan samsam Tanjakan samsam di kerambitan Di sini kami menempatkan Di sini kami menempatkan personil khusus Personil yang selalu stand by Di lokasi untuk Mengantisipasi apabila ada Truck mogok Pada saat Tanjakan Itu langsung diantisipasi Supaya tidak terjadi lakam mundur Jadi kendaraan yang di belakangnya Kita stop dulu Sampai ditanganin safety Baru kita lakukan rekaya selalu lintas Nah di sini Titik ini Sampai hari ini juga Kita terus lakukan upaya koordinasi Dengan sekolda terkait Untuk mendapatkan Perbaikan-perbaikan Nah hari ini Kami sudah lihat Progres itu Di Tanjakan samsam Ada Pelebaran jalan Dan pembangunan Sedikit di Samping kanan kiri Badan jalan Di Tanjakan samsam ini Supaya Ruas jalan Ini baik yang dari Arah Barat ke timur Maupun timur ke barat Ini Ada space Dan memang Kita berharap Supaya ada Satu lokasi Khusus untuk Mengantisipasi Kecelakaan-kecelakaan Mundur ini Yaitu Adanya Bug Yang isi Pasir atau tanah ini Supaya Kendaraan-kendaraan Yang nanti Tidak kuat nanjak Dia mundur Dia sudah masuk ke dalam Bug itu ya Bahkan untuk Mengantisipasi Tidak Mengakibatkan Kecelakaan mundur Ini memang Orang biasa Sering dengar Kecelakaan itu kan Aduh Di depan Tapi di Tanjakan samsam ini Sedikit berbeda Jadi kecelakaan mundur Jadi memang Ketika dia Tidak nampu Nanjak Dan tidak bisa diganjel Remnya blong Dia mundur Berapa kendaraan 3, 4, sampai 5 kendaraan Bisa kena Hantam semua Seperti itu Seperti yang kita ketahui juga Bahwa dari tanggal 4 Sampai 17 September 2023 ini sendiri Sudah berlangsung Operasi Zebra Agung 2023 Termasuk juga di wilayah hukum Polresta Banan Bagaimana ini Progres dari Operasi Zebra Agung Yang dilaksanakan Di wilayah hukumnya Di wilayah Bulan ini serentak Oleh jajaran lain Yang ada di wilayah Bali Bahwa pelaksanaan Dimulai dari tanggal 4 Kemarin Sudah mulai dilaksanakan Pelaksanaan operasi Zebra Operasi Zebra juga Yaitu pelaksanaan Kegiatan operasi Yang Mengedepankan Bagaimana Mengedukasi Masyarakat Untuk bisa Memiliki Kesadaran Terutama tertib Dalam berlalu lintas Oleh dari diri sendiri Kemudian Mengendarai kendaraan Dalam berperilaku Khususnya dalam berkendaraan Sehingga tidak Menyebabkan Kecelakaan Baik yang ditimbulkan Oleh perilakunya sendiri Maupun oleh Orang lain Yang ada di sini Satgas-satgas yang ada Dalam pelaksanaan operasi Zebra ini Sudah melaksanakan Kegiatan-kegiatan ini Dengan Langsung turun Ke jalan Setiap kali turun Untuk melakukan Terus Membagi brosur Membagi Plamplit-plamplit Stiker Dan juga Melakukan Penerangan-penerangan Di perempatan-perempatan Untuk secara Narasi Memberikan Informasi-informasi Tentang Situasi Arus lalu lintas Khususnya Di sepanjang Jalan nasional ini Pasar Gilimanu Apa sasaran Dari operasi Zebra Agung ini sendiri Pak Leo? Ya jelas Untuk sasarannya Adalah Pengendara-pengendara Baik roda 2 Maupun roda 4 Terkait keselamatan Baik Khusus roda 4 Menggunakan Safety belt Kemudian Roda 2 Terkait dengan Helm Terkait dengan Perilaku berkendara Perilaku termasuk juga Menggunakan HP Selama tidak boleh Berbolehkan menggunakan HP Selama perjalanan Betul Dan juga bukan hanya Ini juga termasuk turis juga Baik Yang tidak tertib Berlau lintas Dapat berpotensi terhadap Fatalitas kecelakaan Kita lakukan Selama pelaksanaan Beberapa hari ini sendiri Ini sudah ada Peningkatan pelanggaran kah Yang didapatkan? Ya Memang dari data yang kita Selama operasi ini Kita terus setiap hari Melakukan edukasi dan edukasi Baik Pak Gede Dengan apa yang sudah dilakukan Pernyataan dari Pak Kapolres ini sendiri Dengan Di laka lantas juga Menjadi perhatian juga Perilaku masyarakat Dalam berlalu lintas Itu yang menjadi tujuan Intinya Ya Memang kalau di jalan Itu yang diharapkan Di jalan raya Kan bukan milik sendiri Apalagi misalnya Ada kesan bahwa Nanti Mereka sudah melanggar Salah Teriakannya lagi Semua-semua bayar pajak Gitu Ini kan Berat ya Padahal pajak sepeda motor Dengan mobil Dengan truk berbeda Oh gitu ya Itu yang perlu dipelajikan Jadi jangan di pakai guyonan Gitu ya Jadi baru penyalib Misalnya Yang penting disini adalah Bagaimana kita Para pengendara itu Mendisiplinikan diri lah Ya ada jalur-jalur Atau lajur-lajur Yang harus dilalui Itu ya Pakai Dan kalau misalnya Sudah potensi Untuk tidak bisa Menyalib Atau potensi Untuk tidak bisa mendahului Ya jangan mencoba Untuk melakukan hal itu Jadi itu yang sering sekali terjadi Nah syukur Setungkarnya saya sampaikan Yang di SAM-SAM itu Sudah banyak ada Perubahan Pelebaran jalan Mungkin tanjakan lama-lama Itu akan Ya kemiringannya Juga akan diatur Saya yakin dan percaya Itu Karena Satu posisi Tanjakan Kedua tikungan lagi Dan semua alat berat Yang lewat sana Bukan alat berat Kendaraan yang Kendaraan jenis-jenis Yang mengangkut Barang-barang berat Jadi Di sana memang Betul yang disampaikan oleh Pak Kapolres Bahwa ketika tanjakan ini berhenti Nah Pengendara yang kita bisa Pengemudi yang kita bisa Mengendalikan diri Ini berbahaya Sangat-sangat berbahaya Makanya Ya Mau tidak mau Patroli Wanti-wanti lah Sebelum kita terjadi Kecelakaan yang lebih Teripada apa yang disampaikan Nah Terkait dengan Perilaku Saya kira Untuk semuanya Untuk semua Kita perilaku Baik orang Kamp Orang kita Maupun orang lokal Itu disebut saja Dibandingkan dengan orang asing Juga harus sama Jadi jangan memberikan contoh Pada orang asing Kita Kita pakai helm Kalau dia tidak pakai helm Kok dia yang ditilang Kita tidak Ini kan salah satu Diskriminasi juga namanya Tapi saya yakin dan percaya Bahwa Masyarakat kita sudah mulai Membaik Untuk Tumbuh Kesadarannya Untuk baik meningkatan di jalan Maupun yang mudah-mudahan saja Di rumah tangga Maupun di masyarakat Mengalami hal yang sama Sehingga Kita bisa menekan Zero crime itu sendiri Bahkan Kalau bisa Dengan Selalu ada Motivasi Selalu ada Apa Greget dari Pihak Kapolres Termasuk juga Di Stakeholder yang lainnya Kapol Polisi Mungkin bisa Bekerja sendiri Harus dibantu oleh semuanya Baik Dengan Gelarnya Operasi Zebra Agung 2023 2023 ini sendiri Seperti apa Pak Gede melihatnya Dengan sasaran Operasi yang sudah dilakukan Kemudian Pelanggaran-pelanggaran Yang terjadi selama ini Ya Saya dari dulu Mengusulkan Agar operasi itu Tidak dijadwalkan Tidak dijadwalkan Alasannya Kalau dijadwalkan Mereka ketaat Pada saat itu saja Di luar pada itu Mereka melanggaran Bahaya Oleh kalanya Tetap ada Kontinuitas Oke Untuk yang seluruh besar Seperti tadi Disampaikan 14 sampai sekian Operasi Dimana operasinya Hal yang dimana Yang dilakukan Tadi sasaran Tujuan Maksud Sudah jelas Tadi disampaikan Tapi Tidak cukup Di situ saja Berhentinya Setelah Setelah Tahal 17 ini Selesai Tidak ada operasi Tidak ada apa Pada akhirnya Kesadaran masyarakat Akan selain Oleh karenanya Kontinuitas Tetap dilakukan Untuk menanggulangi Laka lantas tadi Baik Kontinuitas Itu tetap dilakukan Itu juga dilakukan oleh Polres Tabanan ini sendiri Pak Leo Untuk menekan terjadinya Laka lantas Yang menjadi perhatian kita juga Seperti Pak Leo katakan Laka lantas cukup Menjadi perhatian juga Mengalami kenaikan Ya memang Kita berangkat dari Faktor-faktor Kecelakaan juga Kalau kita lihat Bahwa faktor kecelakaan Kan bukan hanya saja Perilaku berkendara Hanya disebabkan oleh Faktor Sarana jalan Sarana-prasarana Lalu lintas Seperti rambu-rambu Rastruktur tadi Yang memang Para stakeholder terkait Juga memiliki peran Di sini Dan tentu Kami Dalam menekan Angka kecelakaan Lalu lintas Selain tadi edukasi Kami juga memberikan Satu himbawan-himbawan Melalui banner Yang kami pasang Di titik-titik Black spot Blind spot Artinya Dimana Para pengemudi ini Biasanya Mereka Mengalami Sebuah titik jenuh Yang sering terjadi Kecelakaan Di lokasi tersebut Dan juga Kami terus Melakukan pengawasan Lalu lintas Perilaku berkendara itu Dengan memasang kamera CCTV Jadi kami memiliki Yang namanya Traffic Center Dimana RTMC ini Regional Traffic Management Center ini Yang ada di wilayah Tabanan ini Kami bisa memantau Kurang lebih Ada 24 titik Untuk Situasi Lalu lintas Terutama di lampu merah Perempatan-perempatan Maupun blind spot tadi Jadi ada kamera Yang mengawasi Selain itu juga Sistem penegakan hukum Kami juga Kami sudah Pasang di beberapa titik Wilayah kami Yaitu Electronic Traffic Law Enforcement Jadi sistem penilangannya Dengan menggunakan Atlet Menggunakan Elektronik Menggunakan Perekaman Pelanggaran-pelanggaran Itu sendiri Nah dari sini Saya percaya Bahwa lambat laun Perilaku Orang berkendara Di jalan Mereka Tadi yang disampaikan Pak Gede Bahwa Pelaksanaan Tertib Berlalu lintas ini Tidak hanya Diawasi pada saat operasi Tapi setelah Pelaksanaan operasi Mungkin intensitas Polisi di lapangan Akan menurun Tapi Kami memiliki sistem Kamera Baik kamera Yang bisa memantau Merekam Atau Kamera Untuk penindakan Tadi Electronic Traffic Law Enforcement Selain itu juga Ada edukasi Sosialisasi Juga Gencar dilakukan Orang Polres Tabana Betul Jadi kegiatan edukasi ini Adalah satu Kegiatan wajib Kegiatan wajib Yang terus dilakukan Setiap minggu Di sekolah-sekolah Baik di setiap levelnya Ada mulai dari Sejak usia dini TK Kemudian mulai dari SD, SMP Sampai SMA Itu secara rutin Dilaksanakan Jadi menyasar Bisa dikatakan ini Para Yohana Para generasi muda juga Generasi muda Bahkan Sejak usia dini Kita sudah Lakukan edukasi Seperti itu Dan itu Juga kepada Para komunitas-komunitas Seperti komunitas Motor Dota Nah kemarin Audensi dengan saya langsung Dan kita langsung Lakukan Sosialisasi Baik Terima kasih Anda yang baru saja Bergabung bersama kami Di Halo Kampit Mas Situasi Kampit Mas Wilayah Hukum Polres Tabanan Masih menjadi topik kita Pada sore hari ini Masih bersama Bapak Leo Deddy Tufretes Beliau adalah Kapolres Tabanan Dan juga ada Bapak Gede Madi Swadana Seorang Kriminolog Unut Kami masih memberikan Kesempatan Anda Untuk berpartisipasi Di 0361-894-8400 Dan juga di 0361-894-8401 Tentunya Pak Leo Apa yang sudah dilakukan Oleh Polres Tabanan Tentunya Untuk memberikan Rasa nyaman Aman Masyarakat Khususnya Di wilayah hukum Polres Tabanan Untuk masyarakat Tabanan Dalam melaksukan Aktivitas Kegiatannya Sehari-hari Sendiri Tentunya ada Hal-hal yang dilakukan Oleh Polres Tabanan Untuk mendekatkan Polisi Dengan masyarakat Dengan inovasi-inovasi Yang dilakukan Dari Polres Tabanan Seperti apa Pak? Pak Leo Memang Di dalam Quick Win Presisi TW3 ini Kami dalam Satu program Yaitu Meningkatkan Situasi Kam Titmas Kam Titmas Yang kondusif Di masyarakat Melalui Cooling System Dimana Kami memiliki Satu program Yaitu Program Jumat Curhat Dan Minggu Kasih Kegiatan ini Dilaksanakan Dimana Bapak Kapolres Bapak Kapolsek Para Kapolres Dan Kapolsek ini Turun langsung Jun ke masyarakat Terutama di Setiap kegiatan-kegiatan Masyarakat Di setiap Jumat Curhat Dan Minggu Kasih Itu bagaimana Polri Benar-benar hadir Di tengah masyarakat Dirasakan masyarakat Untuk Yang pertama Menampung Segala Masukan informasi Baik Terkait Situasi Kam Titmas Di daerah yang kita kunjung Kemudian yang kedua Bagaimana Kami Terus mendapatkan Masukan Apakah itu Dalam bentuk kritik Atau saran Untuk terus kami Memperbaiki diri Dan meningkatkan Public Trust Kemudian yang ketiga Yaitu Bagaimana kami Membangun Kerjasama Sinerjitas tadi Yang kami kembali Bahwa masyarakat pun Juga harus ikut Berperan serta Dalam bersama-sama Mewujudkan Keamanan Nah dari sini Di acara Jumat Curhat Dan Minggu Kasih ini Terus kami lakukan Seminggu dua kali Turun Dimana Para Komandan-komandannya Para Kaposek Dan Kaposek Wajib Memang langsung turun Selain Yang tadi Anggota sudah Juga turun ke lapangan Yaitu Polisi Banjar Dan Babing Kanti Pas Yang memang mereka Memiliki tupas Pokok seperti itu Termasuk juga dengan Apa yang sudah dilakukan Dengan Blue Light White Troll Blue Light Troll Anggota-anggota yang Melaksanakan kegiatan Di titik-titik rawan Terutama di Malam hari Baik Jumat Curhat Jadi masyarakat bisa curhat Dengan segala Permasalahan Segala Apapun Permasalahan Sehingga disitu Kami membuka Satu saluran komunikasi 24-7 hour Artinya 24 jam Kita Di 1-1-0 Kertayanan 1-1-0 Atau Apps Polri Melalui aplikasi Dan juga Saya Langsung memberikan Nomor Telepon saya langsung Pribadi Artinya Dalam Memberian nomor ini Saya kasih nama Namanya Mesadu 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 Jadi Apa itu Menerima setiap pengaduan Menerima setiap pengaduan Jadi Saya kasih nomor Telepon saya langsung Operatornya Saya sendiri Artinya Masyarakat Tabanan Tanpa sungkan-sungkan Langsung bisa WA saya Komunikasikan Apa yang menjadi Permasalahan Seperti itu Disitulah Peran sertanya Kita minta Untuk bisa Kita kemudian Berkolaborasi Dengan Jumat Curahat ini sendiri Masyarakat Bisa Mengeluarkan undang-undang Bahkan kritikannya pun juga Diterima Bahkan Kami Sangat terbuka Mendapat Kritikan Saran Masukan Yang bersifat kritik Atau saran Untuk kami perbaiki Jadi itu adalah Bentuk pengawasan eksternal juga Dari masyarakat Terhadap Anggota kami yang di lapangan Bagaimana dengan Minggu Kasih ini sendiri Ada kata kasih disini Iya Karena di Kegiatan Minggu Kasih ini Kami Keliling ke tempat-tempat ibadah Terutama Gereja-gereja Yang ada di wilayah Tabanan Untuk kita menyampaikan Kepada jemaat-jemaat Tentang situasi Kantipas Ini loh yang lagi sering Muncul kejahatan Yaitu Kejahatan hipnotis Kemudian Ini yang lagi sering muncul C3 Curat-curat-curatmu Pernama pencurian-pencurian Rumah Atau kendaraan Yang ada parkir Sembarangan Nah Kemudian kami juga Disitu Memberikan Selain pesan-pesan Kantipas Memberikan sebuah Sentuhan kasih Seperti Seperti Kalau di Gereja-gereja itu Kan ada anak-anak kecil Ya kami Berikan Snek lah Seperti itu Seperti bentuk Kasih sayang Jalinan kasih Seperti itu Jadi kata Mencintai anak-anak Baik Dengan apa yang dilakukan oleh Polres Tabanan Untuk mendekatkan masyarakat Kepada Pihak kepolisian Dengan Minggu Kasih Dan Jumat Curhat Seperti itu Jadi masyarakat Tanpa Ragu-ragu Bisa curhat Apapun Termasuk juga kritikan Polisi berarti Tidak Alergi Alergi dengan kritikan juga Apa gede Apapun bentuk kegiatannya Itu artinya Memberikan Satu ruang Dan waktu Untuk pada hari itu Ya katakanlah misalnya Ada Jumat Curhat Terus Minggu Kasih Ya tunjuknya tadi Udah dijelaskan Secara detail Tapi sebenarnya Intis harinya adalah Bagaimana Flashback Bagaimana Feedback Ataupun Timbal balik Dari Antara Penerima Dan yang menerima Yang melayani Dengan yang dilayani Mungkin saja Polisi itu Polisi Kalau misalnya Polisi secara Secara Institusi Pasti baik Ya Oknum yang kurang baik Silahkan aja Itu bagus itu caranya Jadi menyampaikan Oh saya kemarin Ditulang Polisinya minta Duit gitu misalnya Bukan polisinya Mungkin ada oknumnya Ya bisa saja Begitu Jadi Ini Fair Namanya Jadi menyampaikan bahwa Kalau terjadi hal-hal Yang berkaitan dengan Apa yang Dilihat Dalam proses Pendegakan hukum Dijanggal Silahkan Sudah ada ruang Untuk itu Yang pertama Yang kedua Mungkin waktu yang disediakan Adalah Supaya lebih Masyarakat lebih Bebas Jumat Dan minggu Lebih bebas Menyampaikan Bukan berarti Hari-hari yang lain Tidak menerima Laporan semacam itu Mesadu Menerima Setiap pengaduan Menerima Setiap pengaduan Bukan hanya Pada Jumat lah Saya yang mesadu Banyak tiap hari Intinya Begitu Sebenarnya Pada hari itu Silahkan lah Sebebas-bebasnya Berdudah dengan baik hati Pak Kapolai Menyampaikan Ini nomor HP saya Saya akan jaga rahasianya Kalau ada apa-apa Bukan kalau Pak Sedanggarang Bisa menyampaikan Ada ide apa-apa Silahkan Boleh Kalau saya lewat ke banyak Sangat Pak Leo Info kemacetan Ketakatan Langsung ya Pak Leo Ini saya menuju ke ini Terjadi hal-hal Tulang antisipasi Kami langsung Tidak lanjuti Tidak lanjuti langsung Pak Leo Segera Kirim Mungkin Ada usul Saya pernah Waktu Kuliah di Semarang Ada namanya radio Satu radio Program radio Yang memang Memantau program itu Jadi katanya Misalnya Radio Misalnya Beli TV kan punya radio Di situ Radio global Misalnya saya menyampaikan Radio global itu Masih Sampai saat ini Terjadi kemacetan di mana Terus disosialisasikan Radio itu menyebarkan Siapa tahu di Polres Pas lagi radio global Ketahuan Wah ada gini Segera Lupa Nomor HP beliau Lupa Dan masyarakat pun Misalnya terjadi kemacetan Di titik A Segera Bagus Pak Leo Ada hal yang perlu Disampaikan kepada Masyarakat Masyarakat Tabanan ini sendiri Pak Leo Saya rasa hari ini Saya mendapat Satu Ide Dimana Kami akan Bekerjasama dengan Stasiun radio Yang ada di wilayah Tabanan Mungkin setelah hari ini Kita akan menindaklanjuti Bersama tim Untuk Mesadu tadi Dan 1-1 Bagaimana kita Membuka saluran komunikasi Buat masyarakat Dan Di kesempatan yang baik ini Ayah Kapolres Tabanan AKB Piliu Dede Fretes Menyampaikan Pesan-pesan Kamtip Mas Bahwa Marilah kita Menjadi polisi Bagi diri kita sendiri Dimana Setiap personal Secara individu Mampu menjaga Keselamatan Menjaga jiwa Raga dan harta Bendanya Dalam hal Khususnya Kamtip Mas Dan juga Menjadi Polisi bagi orang lain Ketika kita sudah Bisa Jadi polisi bagi diri sendiri Artinya Bagaimana Peran serta masyarakat Sangat dibutuhkan Terutama dalam Menjaga harta Khususnya Sebagai Tugas pokok kami Melindungi Mengayomi Dan melayani masyarakat Serta Menegakkan hukum Baik Menjaga keamanan Kenyamanan Bukan hanya tugas polisi Tetapi Perlu sendiri kita Termasuk juga peran serta masyarakat Pak Leo Pak Gede Terima kasih Sudah sharing Sore hari ini Selamat di sekitar Sekarang Terima kasih Sampai jumpa Om Santi 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 Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa